Intro Ribuan pengungsi Ukraina mencoba memulai hidup baru di Rusia Selatan Setelah melarikan diri dari daerah tempat pertempuran Pejabat wilayah Krasnodar mengatakan sekitar 14 ribu warga Ukraina tinggal di Rusia Selatan Termasuk di kota Anapa, gerbang utama masuk dari Kerson ke Rusia untuk proses evakuasi Sebagian besar orang Ukraina yang baru tiba adalah penduduk Kerson dan sekitarnya Mereka diminta untuk meninggalkan Ukraina oleh pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah Rusia Menurut para pengungsi tersebut, satu-satunya jalan keluar yang aman adalah jalur yang mengarah ke Rusia Beberapa pengungsi meyakini janji Rusia untuk memberikan status kewarganegaraan dengan cepat Tunjangan sosial dan tunjangan lainnya Viktor Ignatenko dan istrinya Nina tinggal bersama dua anak mereka di Wisma di Anapa Yang disediakan oleh pemerintah setempat secara gratis Mereka juga menerima makanan dan pakaian secara gratis Nina mengaku telah mendapatkan status kewarganegaraan Rusia ketika Kerson masih berada di bawah kendali pasukan Rusia Sementara suaminya Viktor masih memegang paspor Moldova Viktor tidak mendapatkan kewarganegaraan Rusia melalui jalur cepat seperti istrinya Nina Akibatnya keluarganya tidak bisa mendapat tunjangan dan harus mulai mencari perumahan lain Viktor mengaku ingin pindah ke Rusia dan ingin tetap tinggal di Rusia Bagaimana perlindungan Berita katakan Anda atau免 Tumich Tetap jalan puluh Jalan tinggal di ohken Hari ini Jalan pergi hospice Jalan pergi Nah, satu-satunya masalah adalah waktu. Untuk kita, untuk saya, kita tidak bisa mendapatkan kapital materi, kita tidak bisa mencari penyempatan penyempatan sebab penyempatan penyempatan untuk mendapatkan dokumen. Untuk saya, sejujurnya. Nasib beruntung juga dialami Maria Azarenko. Ia diberikan sertifikat perumahan untuk mendapatkan apartemen di wilayah Krasnodar. Ia datang ke Rusia karena operasi militer tidak memberinya pilihan. Ia mengaku tidak pernah bermimpi untuk tinggal di Rusia. Azarenko meninggalkan rumahnya di Berislav yang sudah hancur dibombardir Rusia. Berbeda nasib dengan Nina dan Maria, Vladimir Neputin datang dari Kerson ke Anapas sendirian tanpa bantuan otoritas lokal yang ditunjuk Rusia. Karena namanya tidak ada dalam daftar pengungsi, ia pun tidak mendapat bantuan dari pemerintah Rusia. Kedatangan warga Ukraina ke wilayah Rusia memunculkan berbagai reaksi. Sebagian penduduk setempat skeptis, ada juga yang justru menyambut baik. Advokat hak pengungsi dan migran, Svetlana Ghanushkina mengatakan, Rusia telah mendorong warga Ukraina untuk mendapatkan kewarga negaraan Rusia karena alasan yang kuat. Sayangnya, proses peralihan kewarga negaraan tersebut tidak berjalan mulus untuk semua orang. Selain Rusia, sebagian besar warga Ukraina memilih mengungsi ke negara-negara Eropa. Hingga akhir November, jumlah pengungsi dari Ukraina sudah mencapai lebih dari 4,7 juta orang yang tersebar di seluruh wilayah Eropa. Tim Redaksi, CNBC Indonesia.